Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa rambut gemar sinetron love story in the series dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So, stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan sebuah kejadian yang sangat kita tunggu-tunggu Ya, terutama bagi para fans Madina dengan Adar Ya, kira-kira apakah yang akan terjadi kepada mereka berdua? Ya, dimulai di adegan yang berada di rumah sakit Kita akan melihat Madina yang datang bersama dengan ayahnya Di situ juga ada dokter Dilan Ya, ketika melihat kejadian ini Dimana dokter Dilan yang mengatakan kepada Madina Bahwa pernikahan mereka berdua harus dibatalkan Ya, kira-kira apakah yang mendasari dokter Dilan mengatakan hal tersebut? Ya, apakah itu yang dikatakan dari dalam hatinya Karena memang dokter Dilan melihat Madina yang belum siap untuk menikah dengan dirinya? Ataukah ada permasalahan lain yang menimpa Dilan Sehingga Dilan pun harus mengatakan hal tersebut kepada Madina? Ya, apakah keputusan itu sudah tepat? Dimana dokter Dilan mengatakan kepada Madina? Ya, di episode yang sebelumnya kita juga sudah mengetahui bukan? Bahwa dokter Dilan menelpon Madina dan ingin bermusyawarah Di antara mereka berdua membahas mengenai pernikahan Ya, ternyata mereka berdua membahas tentang hal ini Dimana dokter Dilan mengungkapkan bahwa pernikahan tersebut harus digagalkan Ya, apakah pernyataan tersebut sudah dibikirkan matang-matang sebelumnya oleh dokter Dilan? Ya, pastinya pun harus menanggung resikonya Karena memang sebelumnya kita juga sudah mengetahui Bahwa ayahnya Dilan menginginkan Dilan menikah dengan Madina Namun, dengan kejadian ini apakah yang akan terjadi kepada ayahnya dokter Dilan? Apakah ia akan semakin memburuk kesehatannya Jika memang mendengar Dilan tidak mau menikah dengan Madina? Nah, ketika Madina sedang bersama dokter Dilan di rumah sakit Tiba-tiba saja ayahnya Madina pun datang Ya, kemungkinan terbesar ayahnya Madina mendapati kabar Bahwa ayahnya dokter Dilan semakin kritis Sehingga ketika melihat di foto ini Tiba-tiba saja mereka sepertinya panik ya Ya, kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah ayahnya dokter Dilan akan terselamatkan? Atau akan meninggal dunia? Ya, sehingga dokter Dilan pun mempunyai alasan bahwa dirinya Tidak ingin menikah dengan Madina Ya, sebelum hal itu terjadi kemungkinan terbesar Ayahnya Madina yang tiba-tiba saja datang Dan ia pun mendengar percakapan mereka berdua Nah, pastilah di sini ayahnya Madina tidak akan pernah habis pikir Dokter Dilan bisa mengatakan hal tersebut kepada Madina Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah memang dengan kejadian tersebut ayahnya Madina akan kecewa? Nah, kita lihat saja nanti ya kawan-kawan Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Pernikahan Madina dengan Dilan benar-benar tidak akan pernah terjadi Dan Atar pun mempunyai kesempatan untuk bisa menikah dengan Madina Meskipun banyak rintangan Namun, perjuangan cinta Atar sudah bisa Ya, sudah bisa dikatakan bahwa ia sangat-sangat mencintai Madina Dan tidak akan pernah mencintai wanita lain Selagi Madina belum menikah dengan laki-laki lain Ya, kawan-kawan Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Dan antara Madina dengan Atar bisa dipersatukan dengan kekuatan cinta mereka berdua Ya, di sisi lain kita juga akan menyaksikan bagaimana perjuangan Ken dengan Maudie Di mana ia harus bisa mendapatkan Baby K kembali Nah, kita juga akan menyaksikan perjuangan Ken yang menyebar brosur kemana-mana Sehingga Baby K Ya, foto Baby K terpampang di sudut kota Di setiap sudut tempat pastinya Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi kemungkinan terbesar Ken ataupun Maudie akan mendapatkan informasi keberadaan Baby K Sedang bersama dengan Mama Anita Ya, kemungkinan terbesar Ketika Ken ataupun Maudie sedang berada di lokasi Di mana Baby Haris beserta anak buahnya berada Sehingga mereka pun mendapatkan informasi penting mengenai Baby K Ya, kemungkinan terbesar Baby Haris yang sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya Dan mengatakan bahwa Anita sedang berada di rumahnya bersama dengan cucu kesayangannya Nah, oleh karena itu diprediksikan Dan Maudie pun akan mendapatkan informasi tersebut dari tempat tersebut Ya, kawan-kawan Ya, oleh karena itu mereka pun langsung bergerak pergi menuju ke rumah Maudie Haris Nah, disitu pun kita akan menyaksikan ketegangan yang akan terjadi Karena memang Mama Anita tidak menginginkan bahwa Maudie ataupun Ken Mengetahui dirinya sedang berada di rumah Maudie Haris bersama dengan Baby K Ya, pastinya dia pun akan sangat-sangat ketakutan Nah, ketika melihat di foto ini Ken dengan Maudie yang mengetuk pintu dan langsung saja memanggil Mama Anita Sehingga Maudie Haris pun melihat dari balik jendela Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah Ken dengan Maudie benar-benar akan bertemu dengan Baby K Dimana Baby K berada di tangan Mama Anita yang sungguh-sungguh sangat bersedih Jika memang Maudie mengetahui Baby K adalah yang menculik Mama Anita ya, kawan-kawan Ya, karena memang selama ini Maudie sudah sangat bersedih atas kepergian Mama Anita dari rumah Namun ternyata Mama Anita tidak berubah sikap dan semakin keterlaluan Sehingga bisa menculik Baby K dari tangannya ya, kawan-kawan Ya, kira-kira apakah yang akan terjadi? Kita doakan saja mudah-mudahan Maudie bersama dengan Ken benar-benar mengetahui bahwa Mama Anita lah yang dibalik semua ini Ya, kita doakan saja oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Selanjutan ceritanya hanya di EJTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Ya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Jangan lupa di klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Ya, oleh karena itu Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di buku ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin, ya Rabbah, alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!